I got drunk off your life, and I lost myself again, you hit just like a drunk, this time I won't let you in, you're playing with vile, no I didn't on the break, but this time I won't collide, like I did yesterday, yesterday, you put power, I want to kill you. Ferdinand Dragon Sinaga, ya, itulah julukan dari pemain yang berhasil membawa Persib Bandung juara di tahun 2014. Terbaru, ia telah menjalani laga debut bersama Persebaya di Gelora Bungtomo Surabaya, ketika memperingati hari jadi kota pahlawan. Seperti biasa, permainan dominan ditunjukkan pasukan Aji dalam laga tersebut, di mana sosok Ferdinand keluar sebagai perbincangan di kalangan pendukung Persebaya, usai golnya di menit akhir mampu membawa Persebaya menang meyakinkan atas tamunya Bali United. Ferdinand Sinaga pun banyak mendapat pujian, terkhusus permainan mantan pemain timnas ini menunjukkan kedewasaan yang mengagumkan. Ya, awal kedatangan banyak meragukan kemampuannya, karena masih ada yang menganggap ia telah habis masa-masa kemasannya. Namun, kritikan itu langsung dibungkan oleh Ferdinand, dikala ia diturunkan oleh Coach Aji di laga eksebisi tersebut. Bermain di babak kedua menggantikan Wildan sebagai ujung tombak Persebaya di lini depan, kehadiran Ferdinand Sinaga di lapangan, berhasil menjadi kunci. Bagaimana Persebaya berhasil mengunci kemenangan dengan gol penutupnya di akhir laga. Terima kasih telah menonton! Dalam Surabaya, 730 game yang berlantung di sore hari ini. Mengandalkan kecepatan dan kekuatan stamina untuk mempressing lawan, Ferdinand mampu membuat pemain bertahan Bali utamanya Ryuji Utomo yang menguasai bola sampai kewalahan. Terlebih ia memiliki pengalaman dan kecerdasan ketika mencari ruang, ditunjang dengan finishing yang mematikan. Ya, pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persebaya. Ferdinand berhasil menjadi salah satu aktor kunci kemenangan Persebaya. Gol telatnya membuat Persebaya menang dengan meyakinkan atas Bali United. Bagaimana penampilan Ferdinand menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!